Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi pemirsa Trans 7. Jika ada sosok nyata yang tak menyenangkan untuk disebut, sosok itu adalah kematian. Inilah ketetapan Allah yang pasti akan datang kepada kita semua. Setiap jiwa akan merasakan mati. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185 Manusia sering bermimpi dapat mengendalikan waktu, namun kenyataannya mati tidak dapat dihentikan. Dan tiap-tiap orang mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34 Maka saat medis angkat tangan dan malaikat not menghampiri, saat itu harta, tahta dan wanita tak mampu berbuat apa-apa. Bahkan andai kata ia tersembunyi di tempat yang paling tersembunyi, mati pasti menghampiri. Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi, laki kokoh. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 78 Lalu bagaimana mungkin kita lari dari kematian? Bahkan jika manusia mampu menemukan mesin super cepat, lebih cepat dari kedipan mata sekalipun, kematian tetap saja menghampiri. Allah berfirman, Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8 Nafas terakhir berhembus lebih panjang dari biasanya. Apakah yang dirasakan oleh jasad saat itu? Akankah hembusan terakhir itu adalah ruh yang keluar dari jasad kita? Atau apakah itu tanda sakaratul maut? Pemirsa, inilah episode Tanya Khazana yang akan mengungkap persoalan kematian. Rahasia Allah yang sering dipertanyakan dan sering disalahfahami masyarakat luas. Di masyarakat seringkali kita mendengar orang yang menceritakan firasat kematian sebelum maut menjemputnya. Apakah benar firasat itu datang kepada seseorang sebelum meninggal? Karena, jika memang itu ada dalam syariat agama, berarti seseorang akan mengalami sakaratul maut yang cukup panjang. Seperti apa pandangan syariat dalam masalah ini? Masalah semacam ini tidak bisa dinalar karena bersifat gaib. Perkara gaib tidak bisa diketahui oleh siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk mengimaninya saja. Itu pun jika terdapat petunjuk secara jelas dari Al-Quran dan Al-Hadith. Jika ternyata tidak ada, maka tak seorang pun dibenarkan mengada-adakannya. Sebab Allah berfirman, Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, pengelihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 36. Allah juga berfirman, Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering. Melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Law mafuz. Al-Quran, Surah Al-An'am, Ayat 59. Cukuplah dua ayat ini menegaskan, Bahwa orang yang dapat merasakan sekarat jauh hari, dan firasat kematian, itu tidaklah benar. Karena waktu kematian adalah rahasia Allah SWT. Allah berfirman, Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kematian. Dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal. Al-Quran, Surah Luqman, Ayat 34. Lalu apa yang dimaksud dengan sekarat? Kalimat sekarat adalah salah satu kata yang dikenal luas. Hampir semua lapisan masyarakat mengetahuinya. Sekarat berasal dari bahasa Arab, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan datanglah sekaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari dari badannya. Al-Quran, Surah Qaf, Ayat 19. Dalam hadith riwayat Bukhari dari Aisyah r.a. dikisahkan, menjelang wafatnya Rasulullah s.a.w. setelah mengusapkan air ke wajahnya beliau bersabda. Tiada illah yang berhak diibadati selain Allah. Sesungguhnya, kematian itu ada sekaratnya. Menukil dari pendapat ulama, Al-Halfiz Ibn Hajar memaknai sekarat bentuk plural dari sekarat. Adalah suatu keadaan tidak sadar karena pengaruh rasa sakit. Artinya, sekarat adalah hilangnya kesadaran seseorang karena rasa sakit yang sangat menyakitkan menjelang tercabutnya ruh dari jasad. Seperti apakah rasa sakit orang yang sedang sekarat? Orang yang sedang sekarat akan merasakan sakit luar biasa. Rasa sakitnya pernah digambarkan oleh sahabat Nabi Ka'ab kepada Umar bin Khattab, sakitnya seperti ranting pohon yang banyak durinya dimasukkan ke dalam rongga mulut. Setelah duri itu masuk dalam rongga, kemudian dicabut paksa dengan sekeras-kerasnya sehingga ada duri yang masih tertinggal di rongga mulut. Itu sebabnya, dalam riwayat Ibn Hibban, Umar bin Khattab menjelang wafatnya sempat mengatakan, Jika saja aku memiliki emas memenuhi bumi, akan ku jadikan sebagai tebusan pada hari ini karena beratnya haulul mawkla' atau sekarat dan kengerian penampakan siksa kubur dan akhirat. Sebelumnya, hal ini pernah juga disabdakan langsung oleh Nabi SAW. Janganlah kalian mengharap-harapkan mati, karena sesungguhnya haulul mawkla' sekarat dan kengerian penampakan siksa kubur dan akhirat itu sangat keras. Dan sesungguhnya, kebahagiaan ada pada panjangnya usia seorang hamba, lalu Allah memberikannya rezeki bertawbah. Hadith Riwayat Ahmad Rasa sakit luar biasa ini benar-benar mengerikan. Inilah yang pernah dikatakan sahabat mulia Amr bin Aus kepada anaknya menjelang wafat. Wahai anakku, demi Allah, seolah badanku berada dalam keranjang pakaian, dan seolah aku bernafas dengan jarum beracun, seolah-olah dahan berduri ditarik dari kedua kakiku sampai ke ujung ubun-ubunku. Jika memang amat sangat menyakitkan, lalu mengapakah orang yang sekarat tidak berteriak? Orang yang sekarat tidak bisa berteriak karena rasa sakitnya telah mencapai tingkat yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Rasa sakit tersebut seolah mematikan fungsi kemampuan berteriak seseorang. Imam Al-Qurtubi menyebutkan, sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat, dan setiap anggota badan satu atas yang lainnya menyerahkan diri untuk dicabut ruhnya saat sekarat. Oleh karenanya, mulailah satu persatu anggota badan menjadi dingin, mulai dari telapak kaki, menjalar ke lutut, dan seterusnya hingga ke ubun-ubun. Semua anggota tubuh tersebut merasakan sekaratnya masing-masing. Maka tepatlah Saddam Nabi SAW, bahwa ruh yang dicabut dan raga yang sekarat diikuti oleh tatapan mata. Sesungguhnya, ruh apabila dicabut, mata mengikuti arah keluarnya ruh. Hadith Riwayat Muslim Apakah itu talqin mayid? Karena rasa sakit luar biasa itulah, orang yang sedang sekarat tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu, hendaknya kita memandu orang yang tengah sekarat, dengan membacakan kalimah poibah, La ilaha illallah, di telinganya dengan suara lirih. Inilah yang disebut talqin. Nabi SAW bersabda, talqinkanlah orang yang sekarat di antara kalian, dengan La ilaha illallah, hadith Riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan makna hadith ini, bahwa hendaknya kita mengingatkan orang yang tengah sekarat, dengan kalimat La ilaha illallah, supaya kalimat itulah yang menjadi akhir kata yang dia ucapkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa saja yang ucapan terakhirnya adalah, La ilaha illallah, dia akan masuk surga. Mentalkin orang sekarat hukumnya sunnah. Namun begitu, saat mentalkin hendaknya tidak dilakukan secara terus-menerus, atau berkesinambungan. Hal ini dilakukan agar dia tidak merasa terganggu, dengan tekanan keadaan yang tengah dia hadapi, dan kerasnya kesusahan yang menimpanya. Sehingga dikhawatirkan dia berbalik membenci, sekalipun hanya di hati. Akibatnya, keluar kata-kata dari mulutnya ucapan-ucapan yang tidak pantas. Itu sebabnya para ulama mengatakan, proses stalkin orang sekarat, jika orang itu sudah mengatakannya, hendaknya tidak diulang, atau dituntun ulang. Kecuali, jika orang sekarat itu mengeluarkan kata-kata lain, selain syahadat. Sampai dia menjadikan ucapan terakhirnya adalah, La ilaha illallah. Sebagian masyarakat membacakan surat yasin pada orang yang sekarat, dan sebagian masyarakat membacakan surat yasin setelah kematian. Apakah yang demikian ini dibenarkan dalam syariat agama? Dalam kitab Belugul Maram, karangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani disebutkan sebuah hadith, bahwa Nabi S.A.W. bersabda, Bacakanlah surat yasin atas mayid kalian. Hadith ini direwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, dan Ibn Hibban. Ibn Hibban menilai hadith ini sahih, sedangkan ulama hadith lainnya menilainya sebagai hadith da'if, atau lemah. Walaupun kesahian hadith ini dipertanyakan, namun mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, membolehkan untuk mengamalkannya. Para ulama yang memandang bolehnya membaca surat yasin atas orang yang tengah sekarat menilai, bahwa bacaan tersebut diharapkan, bisa meringankan beratnya sakaratul maut. Hal ini didasarkan pada hadith Nabi Riwayat Ahmad, ketika seorang sahabat Nabi bernama Hudayyib bin Al-Harith Al-Sumali, sedang sakit parah. Maka dia berkata, apakah ada di antar kalian yang bersedia membaca surat yasin? Lalu setelah Solih bin Shuraih As-Sakuni membacakannya, sampai 40 ayat, Hudayyib bin Al-Harith pun wafat. Beberapa ulama berkata, apabila dibacakan di sisi orang sekarat, akan diringankan sekarat darinya. Setelah orang sekarat itu telah meninggal, tidak ditemukan tuntunan membacakan surat yasin. Seperti perkataan Ibn Hibban, setelah mengomentari hadith dibolehkannya membaca surat yasin pada orang yang sekarat, bahwa hadith itu tertuju atas siapa saja yang tengah hadir kematian atasnya, bukan dibacakan atas orang yang telah mati. Pendapat ini diperkuat oleh para ulama setelahnya, bahkan ulama masa kini. Beratnya sekaratul maut apakah menandakan sesuatu? Karena banyak kita jumpai orang yang sangat kesulitan saat menghadapi sekaratul maut. Apakah itu menandakan orang itu tidak baik? Susahnya sekarat yang dihadapi seseorang tidak menandakan apapun. Karena Nabi sendiri ketika sekarat merasakan susahnya. Ini berlaku bagi semua orang. Aisyah r.a bahkan mengatakan, seperti yang diriwayatkan dalam sahib Bukhari, Nabi s.a.w. telah wafat, dan sungguh beliau berada di sisiku ketika itu. Maka setelah ini, aku tidak akan membenci beratnya kematian seseorang setelah apa yang dialami Nabi s.a.w. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Faktul Bari menjelaskan, hadith ini menerangkan bahwa kerasnya sekarat kematian seseorang tidak menunjukkan atas kurangnya derajat kemuliaan. Akan tetapi hal itu, bagi orang yang beriman, bisa menjadi tambahan kebaikan untuknya. Dan bisa juga sebagai penggugur keburukan-keburukannya. Al-Mubaruk Furi dalam kitabnya berkata, Manakala aku ketahui betapa beratnya sakarat Nabi s.a.w. Akhirnya aku tahu, bahwa hal tersebut bukanlah bagian dari peringatan yang menunjukkan atas buruknya akhir hidup orang yang mati. Dan sesungguhnya, kematian yang ringan ataupun yang muda bukan bagian dari kemuliaan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa apapun keadaan seorang beriman ketika sekarat, seperti lidahnya menjulur, mengeluarkan busa, atau dengan mata terberalak sekalipun, bukanlah pertanda bahwa orang tersebut celaka. Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa Nabi s.a.w. bersabda, Seorang beriman akan mati dengan disertai keringat dari bagian kening samping. Lalu bagaimanakah keadaan orang kafir saat sekarat? Dan bagaimanakah malaikat kematian memperlakukan mereka? Berbeda dengan orang beriman. Malaikat kematian memperlakukan orang-orang kafir yang tidak beriman saat mereka sekarat dengan perlakuan yang sangat bengis. Allah berfirman. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Al-Quran Surah Al-Anfal Ayat 50 Sebelum sampai kepada azab yang sesungguhnya di dalam kubur dan neraka, orang-orang kafir dan munafik terlebih dulu diazab oleh Allah dari saat-saat awal mereka akan berpindah ke alam barzah yang mereka ingkari sebelumnya. Malaikat memukul wajah dan bagian belakang mereka. Ruhnya diperintah agar keluar sendiri dari jasad. Keadaan ini Allah tegaskan dalam firmannya. Alangkah dasyatnya, sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim, kafir berada dalam tekanan sakaratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, Keluarkanlah nyawamu di hari ini. Kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-Quran Surah Al-An'am Ayat 93 Imam Ahmad meriwayatkan hadith Nabi SAW menceritakan hal ihwal keadaan orang kafir ketika nyawanya akan dicabut. Bahwa malaikat yang turun dari langit mendatanginya adalah malaikat yang berwajah hitam, membawa sebuah wadah. Lalu barulah datang kepadanya malaikat kematian duduk di bagian kepalanya seraya berkata, Wahai jiwa yang buruk, keluarlah kepada murka Allah dan amarahnya. Lalu malaikat kematian membelah masuk ke tubuhnya dan mencabut paksa ruhnya seperti orang mengambil adonan tepung dari kapas yang basah. Setelah ruhnya tercabut, dengan sangat cepat diletakkan ke wadah yang dibawa malaikat berwajah hitam, sekitiga itu pula, bau busuk keluar dari ruh tersebut, bau yang lebih busuk dari bau bangkai yang paling menyengat di bumi ini. Setelah dicabut dari raga, kemanakah ruh manusia dibawa? Dan kapankah pertanyaan malaikat dimulai? Dalam hadith riwayat Ahmad dari Mara' bin Azib disebutkan, setelah keluar dari jasadnya, ruh akan dibawa ke langit kehadirat Allah SWT. Setelah itu, Allah memerintahkan agar ruh tersebut dikembalikan ke jasadnya dikubur. Saat itu, dia mendengar suara langkah keluarganya yang pergi meninggalkan dia. Setelah keluarganya pergi, barulah datang kepadanya dua malaikat penanya, bunkar dan nakir, mendudukkannya dan mulai bertanya kepadanya, Siapakah Rabbmu? Apakah agamamu? Siapakah orang ini atau Nabi Muhammad yang telah diutus kepadamu? Dan apakah kitabmu? Maka mayat yang beriman akan menjawab dengan benar, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, orang itu Muhammad adalah Nabi utusanmu. Sehingga dibentangkanlah kuburnya, dan pintu surga dibuka untuknya, sehingga dia berkata, Ya Allah, segerakanlah kiamat tiba. Lain halnya dengan orang kafir, Dia tidak dapat menjawab, sehingga disempitkanlah kuburnya, pintu neraka dibuka ke arahnya, dan malaikat memukul kepalanya dengan gada, sehingga berteriak dengan sangat memilukan, dan ceritanya didengar oleh semua makhluk selain jin dan manusia. Dia juga berkata, Ya Tuhan, jangan kiamatkan dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan khusnul khatimah. Wallahu'aklam biskho'at. Demikianlah pemirsa, tanya jawab khazanah pada kesempatan ini. Semoga pemirsa dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, dari segala kesusahan dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.